Film superhero pertama di tahun 2024, Madam Web. Film dengan vibes awal tahun 2000-an ini menceritakan origin story dari salah satu spider hero baru di Marvel Universe yang bisa melihat masa depan dan bahkan mengubah masa depan dari penglihatannya. Dia ditemenin sama 3 Spider-Woman yang juga ditis kelanjutannya untuk Spider-Verse. Nah setelah nonton filmnya, ada banyak yang bisa kita bahas dari film ini, dari mulai ceritanya sampai ke berbagai easter eggs, referensi, teori, dan potensi kedepannya yang berkaitan dengan Spider-Man. So bakal kita bahas semuanya di video ini, bareng gue Rian, let's explore this universe. Cerita dimulai pada tahun 1973 dengan tim peneliti yang dipimpin oleh Ezekiel Sims dan rekannya yang sedang hamil, Constance Webb. Mereka mencari spesies laba-laba tak dikenal di hutan Peru dengan hasil penyembuhan yang langka. Laba-laba yang ditemukan Constance Webb ini berwarna merah dan bergaris putih. Ini adalah warna yang sama dengan kostum Adam Webb di komiknya dan jadi teringat sama Spider-Man-nya Toby nih, dengan warna laba-laba yang menginspirasi warna kostumnya juga. Ezekiel kemudian menghienati timnya dengan menembak mereka dan mengambil laba-laba sebelum meninggalkan Constance untuk mati. Kalau di komiknya, Ezekiel Sims mendapatkan kemampuan seperti Spider-Man-nya ini dari Spider-Totem dengan melakukan ritual mistik yang dia lakukan di kue laba-laba yang lokasinya ada di hutan Amazon Peru. Bukan digigit laba-laba asal Amazon yang langka kayak di film ini. Constance yang sekarat kemudian diselamatkan oleh Las Aranyas, suku rahasia yang dianggap sebagai mitos atau legenda yang dijeluki Spider-People oleh penduduk lokal. Mereka membawa Constance dan membiarkan seekor laba-laba menggigitnya yang memberikan kemampuan healing dan berhasil melahirkan putrinya yang dia kasih nama Cassandra. Kemampuan dan kekuatan dari gigitan laba-laba inilah yang diturunkan dan jadi sumber kekuatannya Cassandra nanti. Tapi gak lama setelah itu Constance tetap meninggal. Las Aranyas sendiri tinggal di hutan hujan Amazon. Mereka bisa berayun hinggap dan melompati pepohonan di hutan dan memiliki kekuatan laba-laba. Mereka mengecat tubuhnya dengan warna merah dan memakai jaring-jaringan warna hitam. Ini merupakan referensi atau simbolisme buat kostum Spider-Man, terutama versi Toby. Kalau dari jaring-jaringan yang timbul ya, juga bentuk matanya yang mirip dengan masnya Spider-Man Toby. Las Aranyas ini kemungkinan adalah adaptasi dari Spider-Clan di komik, yaitu masyarakat adat memburu dan pengumpul yang tinggal di Nazca, Peru. Mereka adalah penyembah entitas bernama Great Weaver. Great Weaver sendiri adalah dewa totem mirip laba-laba dan menurut Ezekiel Sims di komik, dia adalah entitas yang memintal jaring Web of Life and Destiny. Ini merupakan kekuatan untuk semua Spider-Totem di multiverse, dimana ini muncul dan relate sama kekuatannya Madame Web di film ini. Cerita kemudian berlanjut 30 tahun kemudian di tahun 2023. Cassandra atau Casey tinggal sendirian di Queens, New York. Dia bekerja sebagai paramedis bersama rekannya, yaitu Benjamin, Ben Parker, dan O'Neill. Suatu hari, dia bertugas menyelamatkan korban kecelakaan dari mobil yang tergantung di jembatan. Casey lalu jatuh ke air dan nyaris kehilangan nyawanya. Ini men-trigger kekuatan Casey yang membuat dia terhubung ke Web of Life and Destiny. Casey lalu mendapat penglihatan dan mendengar sekilas hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Web of Life and Destiny ini adalah struktur jaringan multiversal yang terdiri dari berbagai realitas yang menghubungkan kehidupan para avatar spider totem atau spider heroes. Web of Life adalah sumber kekuatan prekognisi dan penglihatan Madame Web. Juga kemampuan prekognitif arachnofrekuensi atau yang lebih kita kenal sebagai spider sense yang dimiliki oleh semua spider people di multiverse. Ben kemudian menyelamatkan Casey dan menghidupkannya kembali. Dan sejak itu, Casey mulai mengalami penglihatan. Awalnya, dia cuma menganggap itu sebagai dejavu. Suatu hari, dia gagal mencegah kematian rekannya O'Neill seperti di salah satu penglihatannya. Sejak itu, Casey menjadari kalau dia memang bisa melihat masa depan. Di sisi lain, Ezekiel yang punya kekuatan yang sama dengan Casey ditambah dengan peningkatan kemampuan fisik lainnya, sekarang udah jadi kaya raya. Mungkin karena memanfaatkan kekuatannya. Dan sikap cerita, dia mendapatkan teknologi NSA yang membuatnya bisa melacak dan mengumpulkan informasi tentang tiga remaja dalam mimpinya. Julia Cornwall, Anya Corazon, dan Matthew Franklin. Di penglihatannya, Ezekiel melihat ketiga remaja itu bakal menjadi spider woman dan dia percaya kalau mereka ditakdirkan untuk membunuhnya. Makanya Ezekiel berniat memburu mereka untuk membunuh dan mencegah mereka mendapatkan kekuatan laba-laba yang ditakdirkan untuk mereka. Film ini nggak dijelasin atau bahkan disinggung sama sekali dari mana asal atau origin tiga Spider Woman ini. Tapi, gue coba jelasin secara singkat dari komik. Yang pertama ada Julia Cornwall, atau dikenal sebagai Julia Carpenter di komiknya. Dia terlibat dalam kelompok pemerintahan yang disebut dengan The Commission yang mau menciptakan pahlawan super mereka sendiri. Tanpa disadari, Julia ikut ke dalam sebuah eksperimen setelah digiring dan ditipu oleh rekannya yang bilang cuma mau eksperimen studi atletik. Julia akhirnya disuntik dengan serum yang terbuat dari campuran racun laba-laba dan ekstrak tumbuhan eksotis. Dia lalu mendapatkan kekuatan yang mirip dengan Spider Man. Julia juga bisa menembakkan sinar jaring emas yang di komiknya disebut dengan Psy-Webbing atau Psy-Webs. Dan nggak lama kemudian, dia mengambil identitas superhero sebagai Spider Woman. Setelah Cassandra meninggal di komiknya, Julia lah yang meneruskan gelarnya sebagai Madam Web setelah ditransfer kekuatannya oleh Cassandra. Sebagai Madam Web, Julia memakai kostum jaket kulit warna merah mirip seperti yang dipakai Cassie di sepanjang film ini. Yang kedua ada Matty Franklin. Matty adalah keponakan dari J. Jonah Jameson. Dia mendapatkan kekuatannya setelah mengalami mutasi berbasis sikir. Kekuatannya diaktifkan setelah dia mengambil bagian dalam ritual Gathering of Five, yaitu sebuah ritual dengan lima relik misterius yang akan memberi pesertanya lima anugerah atau kutukan. Matty sendiri mendapatkan anugerah power yang memberikannya kekuatan laba-laba. Matty juga bisa mengeluarkan kaki laba-laba psionik yang tumbuh di punggungnya. Yang ketiga ada Anya Corazon. Di komiknya, dia bukan Spider Woman, tapi dikenal sebagai Spider Girl atau Aranya. Anya mendapatkan kekuatannya dari Miguel Legar, seorang penyihir dari sebuah kelompok rahasia Spider Society yang telah ada selama ratusan tahun. Si penyihir ini mentransfer sebagian kekuatannya dan menjadikan Anya sebagai hunter untuk Spider Society. Anya punya semua kekuatan yang dimiliki oleh Spider Heroes lainnya. Dia juga mampu berkamuflase seperti Miles dan bisa mengeluarkan armor keras di sekitar tubuhnya. Lanjut, Casey kemudian mendapatkan penglihatan berulang kali ketemu dengan tiga remaja ini yang akan dibunuh oleh Ezekiel. Dia lalu turun tangan untuk mencegah Ezekiel, menyerang mereka di stasiun Grand Central. Casey kemudian mencuri taksi dan membawa Julia Anya dan Matty ke luar kota untuk menyembunyikan mereka di hutan terdekat. Nah, waktu Casey mencuri taksi, Matty mencoba menghubungi Uncle Jonah yang mungkin bisa membantu mereka. Which is yang dimaksud adalah J. Jonah Jameson, sesuai di komiknya tadi, pemimpin redaksi dan bosnya Peter Parker di Daily Bugle. Casey kembali ke apartemennya dan menemukan catatan-catatan mendiang ibunya yang merefill identitas Ezekiel dan sifat sebenarnya dari kekuatan mereka. Sementara itu, Julia Anya dan Matty bukannya tetap ngumpet, malah pergi ke sebuah restoran di mana Ezekiel akhirnya menemukan mereka lagi di sana. Setelah melumpuhkan Ezekiel sebentar dengan menabraknya dengan mobil, Casey membawa gadis-gadis itu kembali ke Queens dan mereka lalu berlindung di rumah Ben Parker. Nah, di dalam restoran ini juga dipenuhi dengan easter eggs ke lore-nya Spider-Man ya. Restorannya sendiri adalah Four Star Dinner. Di komiknya, Four Star Dinner jadi tempat Peter Parker biasa nongkrong sama temen-temennya selama masa kuliah. Terus di dalam, ada beberapa anak laki-laki dari tim bola basket SMA Midtown. Kita bisa melihat dari kawas mereka yang bertuliskan Midtown High, di mana ini adalah sekolahnya Peter Parker. Selain itu, ada juga yang membaca koran Daily Bugle yang layout dan desainnya ini sama kayak Daily Bugle Spider-Man versi Toby. Di koran itu, ada pemberitaan penculikan Julia, Anya, dan Maiti yang bikin orang yang baca koran itu menghubungi pihak berwajib. Nah, singkat cerita, Casey kemudian terbang ke Peru dan melacak Santiago, kepala suku Las Aranyas yang dulu menyelamatkan ibunya. Santiago menyuruh Casey untuk kembali ke goa dan kolam tempat dia dilahirkan. Dia mencoba membantu Casey memahami dan mengendalikan kekuatannya. Di sini, Santiago bilang When you take on responsibility, great power will come. Which is sebuah referensi buat line ikonik dari cerita Spider-Man With great power comes great responsibility. Cuma diputer aja nih kalimatnya. Mereka kemudian melakukan ritual yang memisahkan jiwa Casey dari tubuhnya dan membuat Casey terhubung ke web of life lebih lanjut dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Di mana semua makhluk terhubung dan setiap kemungkinan masa depan bisa dia lihat. Dan akhirnya, dia tahu kalau tujuan ibunya bela-bela incari laba-laba pas hamil gede adalah untuk menyelamatkan Casey di kandungannya dari penyakit keturunan yang fatal. Penyakit itu adalah miastenia grafis, penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan otot. Nah, kalau di komik, penyakit inilah yang bikin si Cassandra lumpuh. Ditambah juga kelainan neurologisnya yang bikin dia buta sejak lahir. Tapi ini mempunyai efek samping. Dia mengembangkan kemampuan psikis yang kuat dan menggunakannya untuk menjadi medium. Di versi filmnya ini, dua kekurangan Casey ini disebabkan sama injuri saat dia melawan Ezekiel. Kembali ke New York, adik ipar Ben yang sedang hamil, si Mary Parker, udah mau melahirkan dan terpaksa membawa tiga remaja itu ikut ke rumah sakit. Ezekiel kembali menemukan dan mencegat mereka lagi. Tapi Casey yang udah pede dan mulai menguasai kekuatannya, datang menyelamatkan mereka dengan ambulans dan mengalihkan perhatian Ezekiel supaya Ben dan Mary bisa melarikan diri ke rumah sakit. Casey, Julia, Anya, dan Matty kemudian memancing Ezekiel ke gudang pabrik kembang api dan memasang perangkap untuk membuatnya bingung. Sementara Casey memanggil helikopter evakuasi medis untuk terbang ke lokasi mereka. Tapi Ezekiel berhasil menghancurkan helikopternya dan memisahkan mereka, lalu mengisolasi Casey sendiri. Dengan memanfaatkan Web of Life, Casey mengeluarkan Astral Projection untuk membantu Matty, Anya, dan Julia ke tempat yang aman dengan Astral Formnya. Nah, kemampuan ini sebenarnya udah ditis sebelumnya di catatan ibunya Casey yang ngelis kemampuan apa aja yang bisa diberikan sama laba-laba Las Aranjas. Salah satunya keluar dari physical form dan bisa berada di banyak tempat sekaligus. Casey kemudian memancing Ezekiel ke satu jebakan terakhir yang menyebabkan Ezekiel terjatuh dan mati tertimpa neon iklan gedung. Ternyata Casey lah yang ditakdirkan untuk mengakhiri hidupnya Ezekiel. Ezekiel di seluruh film ini punya tujuan untuk mencegah kematiannya dengan membunuh tiga cewek yang dia pikir akan membunuhnya di masa depan. Ini memang gak terjadi. Tapi Casey dan kawan-kawannya malah berkumpul yang membuat Ezekiel terbunuh lebih cepat dari yang seharusnya. Nah untuk Ezekiel ini sebenarnya menarik dan bikin pusing kalau kalian mikirin ya. Dia mengincar tiga spider woman ini untuk dibunuh karena di masa depan dia lihat kalau tiga spider woman ini bakal ngebunuh dia. Makanya dia mau mencegah kematiannya dengan ngebunuh mereka duluan. Tapi pertanyaannya kenapa si tiga spider woman ini mau ngebunuh Ezekiel? Memang masih misteri. Tapi bagaimana kalau si tiga spider woman ini ngebunuh Ezekiel karena Ezekiel yang berusaha buat ngebunuh mereka. Dan kenapa Ezekiel mau ngebunuh mereka? Karena Ezekiel tahu mereka bakal ngebunuh dia. Makanya dia mau ngebunuh mereka. Dan karena mereka mau ngebunuh sama Ezekiel mereka ngebunuh Ezekiel duluan. Wow. Paradox. Di filmnya paradox ini memang gak ditunjukin. Latar belakang tiga spider woman ini dapat powernya juga belum diceritain. Entah kalau ceritanya lurus aja Ezekiel misalnya gak ngincar mereka. Madam Web gak menyelamatkan mereka. Di titik mana nih mereka bakal jadi spider woman? Nah kalau mereka jadi spider woman karena interaksi mereka sama Ezekiel dan Madam Web seperti di film ini dan paradoksnya ini jadi lebih panjang. Bahkan mungkin masa depan tiga cewek ini bisa jadi spider man ya karena nasib mereka yang diubah sama Casey di film ini. Artinya kalau Ezekiel gak ngincar mereka Casey gak menyelamatkan mereka mereka gak bakal jadi spider woman. Dan mereka bisa jadi spider woman asalnya dari penglihatan dan aksi percobaan pembunuhan yang dilakukan sama Ezekiel. Dari sini mereka kenal sama Casey Casey punya kekuatan spider people dan tiga cewek ini nantinya bakal menjadi spider people karena si Casey. Untuk mengubah nasib seseorang yang telah diramalkan adalah salah satu kemampuannya Casey. Di awal film aja udah ditunjukin kalau dia menyelamatkan Merpati dari kematian setelah Merpati itu nabrak ke jendela dalam sebuah penglihatannya. Dan begitu banyak nasib yang diubah sama Madam Web di film ini termasuk kejadian-kejadian kecil. Nah kalau kita pakai konsep Nexus Event dan branch timeline dari MCU dimana kalau kita bertindak tidak sesuai dengan timeline bisa memicu terpecahnya timeline atau terjadinya Nexus Event. Nah di film ini Casey bisa dibilang udah memecah banyak timeline dari setiap kejadian yang dia ubah. Misalnya pas Casey menyelamatkan tiga cewek di kereta ini mungkin timeline yang seharusnya mereka ini mati dibunuh Ezekiel. Tapi Casey menyelamatkan mereka dan mengubah nasibnya yang membuat adanya timeline baru dimana mereka bertiga ini selamat dari kejadian kereta. Tapi tetap ada timeline dimana mereka mati. Nah disini terpecah jadi dua timeline. Belum lagi kejadian-kejadian lainnya yang diubah sama Casey yang juga mungkin memecah timeline lainnya. Jadi ada banyak tuh pemecahan timeline yang terjadi atau Nexus Event yang terjadi di film ini. Nah kenapa gue pake konsep Nexus Event ke film ini? Karena ini bisa dibilang juga masih Marvel. Bahkan rumor-rumornya juga connect secara multiverse dengan MCU. Buktinya ya tiga Spider-Man di No Way Home dan kemunculan Eddie Brock juga di film itu. Jadi untuk skala multiverse Nexus Event ini juga mungkin berlaku di film ini. Dan bisa aja apa yang dilihat Casey tentang masa depan dan opsi-opsi dari masa depan yang dia lihat itu bukan hanya masa depan dalam satu timeline. Tapi masa depan dari pecahnya berbagai timeline atau kemungkinan pecahnya timeline yang akan dia lakukan jika dia mengubah nasib seseorang. Nah dari sini aja sebenarnya udah bisa disimpulkan kalau Madam Web ini punya kemampuan bukan hanya untuk melihat masa depan tapi melihat universe lain atau kemungkinan lain dari titik pecahnya timeline tertentu. So dari sini kemampuan multiversalnya Casey ini sebenarnya udah dibuka. Kalau kalian lihatnya lebih detail. Oke di akhir dalam proses mengalahkan Ezekiel Casey juga terjatuh dan tenggelam dan sebuah kembang api yang menyala menghantam wajahnya yang membuat dia buta. Casey berhasil diselamatkan berkat pelajaran CPR dadakan yang sebelumnya diajarin ketiga cewek ini. Casey kemudian dibawa ke rumah sakit dimana Mary Parker juga udah melahirkan putranya. In the end kita flash forward dimana Casey dan ketiga cewek ini sekarang tinggal bersama. Mereka bercanda dengan Casey yang udah bisa pamer kekuatan meramalnya. Casey yang buta sekarang juga jadi lumpuh dari pinggang ke bawah karena luka-lukanya dan sekarang dia duduk di kursi roda. Tapi koneksinya ke Web of Life meningkat dari sebelumnya. Dia bisa melihat masa depan sepenuhnya dimana dia melihat masa depannya bersama dengan ketiga Spider Woman dimana Casey juga memakai kostum dan kacamata merah yang ikonik dan akurat dari komiknya sambil melayang dengan astral formnya. Casey meyakinkan tiga cewek-cewek ini kalau dia akan menjadi mentor dan membimbing mereka di masa depan sebagai Spider Heroes ketika saatnya tiba. Well ini baru sebagian dari kemampuan Madame Web yang sebenarnya. Madame Web punya kemampuan skala multiverse dimana dia bisa menyeberang seenaknya di universe manapun dengan koneksinya ke Web of Life. Tapi kapan kemampuan ini bakal muncul? Mungkin nanti bakal mengarah ke sana kalau bakal ada Madame Web 2. Sayangnya dengan filmnya yang gak well perform rasanya jadi sayang karena mungkin ini gak bakal dilanjutin. Tapi kalau dilanjutin mungkin koneksi Casey dengan multiverse bisa jadi peluang bagus untuk menghubungkan dia dengan konsep multiverse yang pernah ada. Mungkin The Watcher atau TVA. Baru setelah Madame Web ini aware dengan multiverse dia menemukan koneksinya sendiri dengan multiverse lewat Web of Life and Destiny yang membuatnya terkoneksi khusus dengan para Spider-Man dan Spider-Woman. Di sini Casey punya markas sendiri di New York dengan jendela kelihatan yang mirip kayak sarang laba-laba. Ini tentunya bakal jadi basis operasinya sebagai seorang medium dan Claire Poyan sebagai profesional seperti di komiknya. Nah, dengan dia yang jadi buta dan lumpuh ditambah dengan kostum dan penampilannya di masa depan ini membuat Casey akhirnya jadi lebih mirip dengan penampilan pasiknya dari komik. Kecuali kursi rodanya. Ini kelihatan kayak kursi roda biasa bukan sekaligus sebagai mesin life supportnya kayak di komik. Tapi closing statement di film ini mengatakan kalau di masa depan itu belum terjadi dan menyeratkan kalau semua hal masih bisa diubah. Karena film ini adalah film yang berhubungan sama karakter Spider-Verse pastinya ada banyak easter eggs dan referensi ke Spider-Man lore yang luas. Tapi yang aneh kayaknya Sony takut banget atau malu-malu buat referensiin langsung Spider-Man-nya sendiri. Ya, emang dia belum ada di timeline ini karena belum lahir. Tapi buat sekedar name drop nama Peter Parker aja kayaknya pelit banget gitu. Padahal IP-nya ini mereka sendiri yang punya. Ya, bisa dibilang ini kayaknya emang disengaja sih. Mungkin tujuannya biar penonton bisa fokus ngikutin cerita origins-nya Madam Web ketimbang fokus pengen liat Spider-Man-nya. Referensi terbesar buat Peter Parker ya dari keluarganya yang muncul di film ini. Ada Ben Parker dan Mary Parker. Selain dari hubungan dengan dunia Spider-Man yang lebih luas, sutradara SJ Clarkson juga menjelaskan keluarga Peter Parker ini ditambahkan ke filmnya sebagai cara untuk menghormati asal-usul Madam Web dari komik karena Madam Web ini belum memiliki komik sendiri dan semua ceritanya berasal dari seri komik The Amazing Spider-Man. Ben Parker jadi partner para medis dan teman dekatnya Casey yang membuat Casey lebih grounded dan terhubung dengan dunia di sekitarnya. Karena Casey sendiri orangnya sangat tertutup dan rewel. Selain itu, di awal film Ben juga bilang kalau dia baru ketemu dan baru menjalin hubungan sama seseorang. Dan ini jelas yang dimaksud adalah Aunt May. Kita juga bisa lihat muka-muka sedikit cemburunya Casey waktu dengar Ben punya cewek yang ngasih sedikit indikasi baru kalau Casey kayaknya ini ada rasa-rasa juga nih sama Ben Parker. Dari sini gue jadi ngebayangin ya gimana kalau nantinya Ben malah jadian sama Casey dan Peter Parker bukannya punya Aunt May malah jadi punya Aunt Casey dan juga ya ada Madam Web gitu. Ini kayaknya bakal jadi kolaborasi yang gimana gitu ya. Mary Parker disini melahirkan anaknya dengan selamat dan cuma ditemenin sama Uncle Ben aja nih. Tapi kemana nih bapaknya si bocah? Yang hilang dari keluarga Peter di film ini ya ayahnya sendiri Richard Parker. Di filmnya Mary bilang Richard ini sedang berpergian. Dia emang suka ke luar negeri ke berbagai negara yang bahkan bikin Mary sendiri gak bisa melacak suaminya. Nah ini bisa merefer ke Richard yang adalah ilmuwan dan terlibat konspirasi internasional sama Oscorp kayak di versi film The Amazing Spider-Man. Atau malah dibikin sesuai komiknya dimana Richard dan terkadang Mary juga digambarkan sebagai mata-mata dan agen rahasia. Walau Sony entah kenapa gak mau nyebutin nama anaknya tapi kita udah tau ya anaknya ini pasti adalah Peter Parker karena di filmnya jelas menegaskan kalau anaknya laki-laki. Kita juga mendapatkan lebih banyak petunjuk ketika Casey dan tiga cewek ngomong tentang Ben yang lagi happy udah jadi seorang paman. Karena menurutnya jadi paman itu mendapatkan semua kesenangan tanpa harus mendapatkan tanggung jawab buat mengurus anaknya. Tapi Casey merespons sambil senyum seakan dia tahu masa depannya Ben yang nantinya bakal full ngurusin ponakannya itu. Ini jadi foreshadow nasibnya Mary dan Richard Parker yang bakal meninggal yang bikin Ben dan May lah yang harus merawat dan membesarkan Peter sendiri. Agak sengklek juga ya Casey tahu temennya bakal punya masa depan kelam malah senyum-senyum sendiri. Nah apakah dengan Madam Web yang mengetahui masa depan Ben dan keluarganya dengan kematian keluarganya ini apakah dia bakal berusaha bakal mengubah takdir mereka? Walaupun bisa aja nantinya tapi ini kayaknya gak bakal dilakukan karena dia pasti udah melihat kalau Peter sebagai Spider-Man adalah takdir yang lebih penting dan harus terpenuhi dalam skala multiverse. Ini juga jadi setup buat hubungan Peter dan Madam Web seperti di komiknya. Di komik Madam Web adalah sosok ally yang sering membantu Spider-Man dan dia juga berperan sebagai pembimbing spiritual dan pemberi nasihat untuk Spider-Man. Dan Madam Web juga sering memperingatkan Peter tentang ancaman yang harus diwaspadai. Di sini kita dapat koneksi yang lebih kuat antara Madam Web dan Peter karena pamannya Peter ya temen deketnya Madam Web dan Madam Web ada di sana waktu emaknya Peter mau lahiran si Peter ini. Kalau di komiknya Peter tahu tentang Madam Web dari temannya yang ngasih dia iklan tentang seorang medium dan paranormal profesional. Spider-Man lalu berkonsultasi dan minta bantuan sama dia dan karena kekuatannya Cassandra dia langsung tahu kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Nah untuk versi filmnya Cassandra bisa jadi mentor dan ally-nya Peter sebagai Spider-Man karena dia adalah teman dekat yang udah kenal sama keluarganya duluan dan di poin ini Cassandra udah tahu si Peter bakal jadi Spider-Man sejak dia lahir. Nah abis itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya versi siapakah Peter Parker ini? Jawabannya ini adalah Peter Parker baru yang bakal jadi Spider-Man di universe ini kalau dilanjutin atau ya kalau ternyata ini ada di universe yang sama dengan Venom dan Morbius. So bukan Andrew Garfield bukan Tom Holland karena ada perbedaan usia walaupun dekat-dekat tapi beda juga disini apalagi Toby yang udah jadi Spider-Man dari tahun 2003. Nah sebenarnya skrip awalnya film ini direncanakan bersetting di universe-nya Andrew di tahun 90-an tapi kemudian gak jadi. Terus mau dibikin konek ke MCU Spidey-nya Tom Holland tapi timelinenya malah gak match makanya semua referens langsung ke Spider-Man yang ini dihilangkan dalam reset dan dibuat Peter-nya ini baru lahir. Walaupun sebenarnya secara timeline ini mendekati ya tapi tetep nih Peter-nya Tom Holland kan lahir tahun 2001 sedangkan disini Peter yang ini tahun 2003. So gimana kelanjutan Madam Web dan Spider-Woman? Di akhir filmnya kita ditis sama masa depan Julia Anya dan Maiti sebagai Spider-Woman. Director S.J. Clarkson sendiri telah mengisyaratkan kalau tiga Spider-Woman muda yang ada di film ini akan terus berlanjut terutama karena emang masing-masing dari mereka punya seri komiknya sendiri gak kayak Madam Web entah petualangan mereka berlanjut di Madam Web 2 kalau ada atau film spin-off mereka sendiri yang juga masih belum jelas. Dakota Johnson sendiri bilang dalam wawancaranya kalau dia pasti akan kembali jika diminta lagi. Apalagi di film ini para Spider-Woman gak banyak beraksi dan cuma terlihat dengan kostum mereka di penglihatan masa depan. S.J. Clarkson ngaku kalau ini dilakukan supaya filmnya bisa fokus semenuhnya pada cerita origin-nya Casey. Tapi cerita dan origin dari Spider-Woman ini di versi film juga masih misterius kan? Mungkin bakal dibikin ada hubungannya sama laba-laba yang ngasih kekuatan ke Ezekiel karena ternyata laba-laba itu dibawa ke New York sama Ezekiel dan di penglihatan masa depannya laba-laba itu lepas dari terariumnya dan jalan-jalan di tangan Casey. Nah ini juga bisa jadi bridging buat origin-nya Peter dan Spider-People lain di New York. Laba-laba legendaris yang lepas ke publik ini bakal jadi sumber penelitian atau mungkin sumber inspirasi yang bakal bikin para ilmuwan mau mereplikasi kekuatannya. So itu dia semua hal yang bisa kita jelasin atau kita bahas dari plot dan ending dari film Adam Webb. Kalau kalian punya pendapat atau teori atau hal-hal yang kelewatan sama gue di pembahasan ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Dan gue tahu kalau beberapa dari kalian kecewa karena film ini tidak sesuai ekspektasi atau menurut kalian jelek tapi menurut gue sih pribadi ini masih enjoyable lah. So thank you udah nonton video ini jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown the universe karena kita juga bikin konten disana dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian until next time keep exploring the multiverse. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax